Tessy Tessy Udah tua Pake mikirin lagi pengen punya anak Gak akan mungkin Lagian apa-apa udah dipikirin Entah kalo tuh anak kerepotin bagaimana Belom, entah kalo udah gede biaya sekolahnya Udah gitu kalo malem-malem Pengen minta buatin susu Nganggu tidur kita kan Itu mau ngerokin apa macerama Kamu tau kan aku udah tua Aku kepingin ntar kalo udah lanjut tuh siap Bener-bener ada yang ngerawat Arti? Tessy banci-banci aja Gak usah mikirin pengen punya anak Repot Yalah Makasih tau ya Aku udah tua kadang-kadang Gampang masuk angin Kalo gak masuk angin ya keluar angin tau Yang kenceng kenapa sih Ih kasar amet sih Kan sensitif badanku Tuh Diajak ngomong antut mulu Kenceng dong Bisa piteng Aduh Kayak ada yang keluar nih dikit nih Aduh-aduh Ih baru Tadi Aduh-aduh Aduh Aduh-aduh Aduh-aduh Ih jorok Ih jorok Ih jorok Ih jorok Eh monyong Eh monyong Nyantik ya ah Aduh Tessy Kamu beneran Mau ambil anak Eh udah mantep udah mantep apa belum Gimana sih ah Ntar kalo tuh anak nanyain Bapaknya gimana Mau jawab apa coba Ngomong aja bapaknya pergi bila perlu mati Oh Cus Cus Dada Dada Kamu tuh gimana sih Bagaimana mau jadi ibu yang baik dan benar Gini aja udah niat mau ngobongin anak Nah kamu kewalahan Mending gak usah aja Kewalahan apaan Nanti kalo dia nanyain Itu ibunya gimana Mau jawab apa Ibunya kan gue sendiri Hehehe Hehehe Cus Dada Orang muda juga tau Badan badak kayak begini Dibilang perempuan ibu-ibu Nggak mungkin lah Gek Hehehe Lo mengena lo Enggak sih Sekarang begini aja dah Lo mau ngantra apa enggak Kalo enggak mau ngantra pulang aja dah Gue jalan sendiri Hehehe Jangan marah dong Nanti jeleknya hilang ...lalu jeleknya hilang, jangan marah... Lucu ada badut! Siapa tu anak? Ngatain badut? Eh lucunya... Astaga, ini cakep nyanyi, anak. Ini, ini, nangis. Selamat siang, Mbak. Siang, Mbak. Anak-anak ini lucu-lucu dan sehat lho, Mbak. Mereka sedang menunggu kedatangan orang tua yang mau mengasuhnya. Dan mereka datang kemari itu dengan bermacam-macam latar belakang, Mbak. Ada yang sengaja diditipkan orang tuanya. Malah ada yang dibuang begitu aja sama orang tuanya, Mbak. Ih, dibuang. Ya. Eh, Mbak, mereka-mereka itu kan nggak kepengen dilahirkan, ya kan? Setelah dia lahir, kok dibuang begitu aja, ya? Ih, sampah. Sadis banget, deh. Kalau yang ini gimana, Mbak? Ini agak rewel, soalnya udah sedikit agak besar. Kalau boleh saya sarankan, mendingan Mbak ambil yang ini aja. Yang mana? Ini. Matanya. Udah mirip aku belum? Mirip? Matanya. Hidungnya. Hidungnya. Sama itunya. Itu yang mana? Itu. Oh, oh, oh. Diam lagi. Mimik, mimik ya, mimik ya. Mimik ya. Hehehe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bantu Mami ya, sayang. Nenek, nenek, nenek. Jangan dulu sebentar, ya. Kita dulu. Mama di terus sebentar. Terima kasih. Sebenar kalau. Jangan punya anak dulu yang repot. Datuk. Nah, dobel. Terima kasih. Sayang, sayang. Kok mau ingat? Kurang ajar, anak kecil. Pasti dia berat. Aduh, udah cantik-cantik gini, suruh gantiin popok. Aduh, dia ee lagi, wajah belum berak dari pagi. Udah eset, danianat. Udah jangan diem dong, jangan, jangan nangis. Aduh, 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 aduh. Aduh, gimana sih, aduh, 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 aduh. Kenapa sih, randa, diterian aja, kenapa sayang. Tapi mipisin tante ya, bagus, min, ter, besok lagi mipisin ya. Ganti dulu, ganti dulu ya, ganti. Dela, Stacey kemana? Mimi Emang Mimi gak tau Sekarang tuh si Tessy udah gila Gilingan padi gitu Gila? Sejak kapan dia gila? Emang sih dia gak gila beneran Dia itu lagi tergila-gila sama anaknya sendiri Anak Tessy punya anak Mimi belum tau lagi Aduh cuh teradodel Kemarin itu Tessy sempat ngambil anak dari pantai asuhan Repet Tiap hari ngurusin, repet Sampai deh, ikut-ikutan Sinting, gini hari punya anak Siam ya nak ya Anak bagus Besok Mami Kerja lagi Air susunya Mami Sudah habis Ya nak ya Ya si banci Elegal tidur Besok kalau kamu gede Jangan nyontor dia ya Udah jelek Makan pun juga ngikut temen-temennya Ya jangan nyontor dia Tuh Udah tidurnya kayak ikan teri Aduh gemar cowok Tessy gak dateng lagi Gak tau tuh Mimi Tadi pagi waktu kebrengkong pesimdang Desya masih tidur Soalnya semalam anaknya nangis terus Jadi dia gak ikut tidur gitu deh Ya kayak gitulah kalau mengut anak Ribet Makanya gue udah bilang sama si Tessy Jangan mengut anak bayi Repot Sekarang kan gini Kerja anak keteter Udah gitu anak gak kurus juga Repot kan Capek deh Udah hari libur lagi Minyak pelanggan Kalau gak ada Tessy kan Kita jadi ribet semuanya nih Kerja yang bener Terima kasih Lihat banci gendong anak Anak siapa coba Oh Tessy Mau dibawa kemana tuh Buca Mau dijual kali ya Paling dibawa ke perbatan Buat ini Naga paling juga mau kamen Eh tolongin dong Masa sih ada mami begini Gak tolongin Marah ngomongin Enggak-enggak-enggak Enak bener Enak ya om Makanya om Besok-besok Kalau pengen kerimbat Potong rambut Cat kuku panjangin jenggot Sama Bella aja Jangan sama Tessy terus Bella juga bisa kok Saya baru nih kerimbat sama Bella Bel Emang Tessy udah gak kerja disini lagi Ya masih udah buka Oh begitu Udah berani Mengambil pelanggan ya Om sebentar ya om Ini pegang nih Aduh Bukan gitu Masa pelanggan mau dateng Gue tinggalin Gak mungkin dong Ini dia ambil aja Yaudah dia anak Bapak pegang Tapi yang terusin Si gak bisa kembanda kecil Ya rantai lagi Kamu juga beranak tau Om Tess yang terusin ya om Oh Iya Iya Tess Aduh Tengok banget sih Cuu Cuu Dada Dada Bela Enak siapa lu gendong Tanah ke Tessy Dia udah dateng Dia lagi ngeribatin orang tuh Panggil lu sekarang Iya ntar dulu Aduh Aduh Tess Tess Kok tidur Nggak om Nggak om Iya niat lah om Kalau ngantuk Tidur aja Eh Eh Tess Belum om Ini Iya iya Sini om Ntar ya maaf ya om Eh Tess Tess Gimana nih sayang Eh Tess Kenapa sih minta entor Sebentar aja susah amat kamu Cucup cucup sayang Cucup cucup kamu Anak mama Cucup sayang Sayang Uuu Uuu Sayang Udah gila Udah gila Udah gila Udah gila Udah diem loh diem Kasar beco gila Udah gila Udah ntar naka ya Atau beco naka ya Udah iya Udah gila Udah gila Udah gila Udah gila Udah gila Maha resti No Tess Tess Maha Di At Iya kali itu. Eh Jay, orang tua lo banci ya? Bukan. Iya Jay anak banci. Bukan, mami gue perempuan. Terus yang ngantren lo kemarin ke sekolah siapa? Mami gue? Oh itu mami lo. Jay anak banci! Jay anak banci! Jay anak banci! Jay anak banci! Pagi! Pagi, aduh kaget lagi. Ketawa. Ketawa serem. Gak apa-apa deh. Ih kalau ngomong. Eh Tessy. Mau berangkat kerja gak? Tuh, mami Nancy udah nanyain. Udah kesel. Kamu kebanyakan bolos sih. Ih kalau ngomong gimana sih? Aku kan lagi nyiapin makan si Jay. Belum lagi tempat tidur. Masa gak tau? Udah kamu ajar duluan berangkat. Nanti aku nyusul oke? Ya gimana sih? Eh dong berangkat cepetan. Ntar mami Nancy buru marah loh. Kesel. Aku gak tau jawab ya. Ih berisik banget sih ini anak. Udah berangkat duluan. Ntar nyusul. Gak bakalan tuh. Mami Nancy cuma marah. Percaya udah sama aku. Dasar kayak kakek. Kakek kakek. Yang penting sudah tanya tau. Ngomel melulu. Di kaleng lo. Itu anak-anak curu benar berantem lagi. Saya gak tanya Gai. Jangan terlihat ya. Jangan terlihat ya! Eh jangan terlihat ya! Eh jangan terlihat ya! Jangan terlihat ya! Ayo! Stop stop. Ah stop! Ngapain saya enak secara pada berantem? Nakal banget. Orang ajar yah. Ntar gue kayaknya kayaknya nih. Wlup, 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 wlup. Dia ngatain mami Jay banci. N trigger gue banget sih. Mami kamu itu emang banci. Pakai berantem-berantem segala, kalau kenapa-kenapa aja. Jay, kamu tidak suka berantem. Kalau kamu berantem, ntar kamu gak punya temen. Lebih lezat! Jay, bukan anak paham Cik! Jay, bukan anak paham Cik! Keriting, kasih tau. Emang yang paham Cik gak ngaku juga. Jay, anak mami. Ma'am ya, mami masak enak banget ya. Oke, gak mau. Jay, makan dulu kenapa sih nak. Jay, mau makan? Hah? Nih... Jay, makan ya anak ya. Kerbal lihat. Jay, lihat dong ya. Ini kan kesukaan Jay. Maknanya dewel. Loh, anak mami kenapa nih? Baru pulang sekolah kok terus marah? Makan ya. Makan ya. Ntar kalau gak makan sakit lagi ya. Ayo makan. Jay. Jay. Oh, mami tau nih. Pasti ada temen Jay yang nakarin Jay. Iya. Ngomong ke mami ke. Nih, Jay siapa? Eh, ya anak mami dong emang anak siapa. Terus papa Jay mana? Kok gak pernah ketemu? Jay, papi Jay lagi ke luar negeri. Mami bohong. Dari dulu mami udah bilang kalau papi pergi ke luar negeri. Tapi kok papi gak pernah nengokin Jay. Jay, yang siapa? Jay. Anak mami. Bang. Bang, bang. Jay. Makan dulu sayang. Bang. Aku gak sangka itu anakku sangat marah begitu. Aku harus ngomong apa. Dia selalu menanyakan dimana bapaknya. Tessy, bingung-bingung banget. Yaudah. Kamu bilangnya sama dia kalau dia tuh dulu dipungut dari pantiasuhan. Kan beres. Mana mungkin Bela aku harus ngomong begitu. Sama juga halnya aku tega ngomong bahwa dia tuh anak pungut. Enggak Bela. Aku sayang sama dia. Dan aku mengharap dia sayang juga sama aku. Hanya itulah. Terus, sekarangnya gimana? Kamu mau aku jadi ibunya? Hii, cus dari adode. Ya gak mungkin aja. Kamu kan cowok. Cowok. Eh cowok. Bensyang. Gak akan mungkin. Pergi. Anci, aneh-aneh. Si Tessy gak dateng lagi nih, Bel. Dia niat kerja gak sih? Waktu Bela berangkat kesini sih, Tadi dia masih ngurusin anaknya gitu Mi. Kayaknya sih repot. Kalo dia pergi seenaknya aja, Saya bisa rugi dong. Kalo dia dateng, Bilangin nama dia. Yuk, cepat mbak. Jai. 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 Kalau makan yang cepet dong. Jai kan udah kelas 1 SD. Sebentar lagi, Mama juga mau kerja. Masa ngurusin Jai melulu. Pokoknya, Jai gak mau kalo Mami gak nganterin Jai sekolah. Jai. Jai kan udah gede. Biasanya bagaimana? Kan berangkat sendiri kan? Jai anak pinter. Ya, ya sayangnya. Temen-temen Jai pernah kah? Mi, sebenernya Jai harus panggil Mami apa sih? Kata temen-temen suruh manggil Bapak. Jai. Kan Jai udah panggil Mami. Iya, tapi Jai bingung harus manggil Mami atau Bapak. Sebab kalo panggil Mami dari kecil, Jai gak pernah dikasih asih. Asih? Apa sih asih? Air susu ibu. Kan dada Mami kan rata. Gak kayak dada mama teman-teman Jai. Tapi kalo Jai panggil Bapak tambah gak. Gak mungkin. Sebab Mami pake pakaian perempuan terus. Temen Jai bilang, Jai anak banci. Jai, jangan dengerin ya itu omongan temen-temen kamu. Yang penting Mami sayang sama Jai. Jadi bener dong kalo temen-temen Jai bilang Jai anak banci. Ya Allah. Anak ini udah mulai ngerti. Aku harus bagaimana? Apa aku harus terus terem? Ah, gak mungkin dia harus yakin kalo aku ini ibunya. Ya Allah. Apakah salah kalo hamba ingin punya anak? Baru kali ini hamba bingung terhadap diri hamba. Siapa sebenernya diri hamba ya Allah. Hamba tidak kuasa menjawab pertanyaan anak angkat hamba. Tapi hamba mohon ya Allah izinkanlah hamba untuk membesarkan dan mengasuh Jai. Hingga diwasa. Hamba sangat sayang pada Jai. Jai adalah satu-satunya. Anak paling berharga dalam hidup hamba. Maka biarkanlah. Hamba mengasuh. Hamba membesarkan. Ya Allah. Ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah. Ya Allah. Tessy! Cacau! Ya, ya, sebentar, sebentar. Sebentar. Lama banget sih. Panas tau gak di luar. Susah dan tua. Lama. Kasar. Lama-lama sih. Panas tau gak di luar. Kasar. Tua. Kalau Bob som geopolit. Ya Allah. Ayuh.. Amin ON Ikutan dong Ah jangan, lo kan anak banci Jangan main bola, nanti dimarahin mami lo Mendingan lo main boneka aja Mana anak cewek Ya biar jadi cewek kayak orang tuanya Mami Nensi nanyain Dia marah sama kamu Kamu katanya udah gak pernah masuk lagi Bella Sebenernya aku mau berangkat Tapi si Jem minta dia antar sekolah Lagian Aku kesian sama dia Selalu dia tuh diajak sama temen-temennya Kenapa sih? Udah dibilangin berapa kali Kalau ngurusin anak tuh jangan terlalu dimanjain Ntar kurang ajar Aku juga bingung sebenernya Bella Sepertinya si Jey udah tau Kalau aku banci Dia malu kali ya Punya mama banci Cacu sedeladodel Dibilangin kan makanya dari dulu Jangan mengut anak kecil ngerepotin Sekarang ngerepotin kamu Ngerepotin aku juga kadang-kadang Gimana sih mengganggu kerjaan Kalau kayak kamu sekarang gini Gak bisa ngapa-ngapain kan? Coba dong kayak aku sekarang Mau ngapain enak Mau kesini enak Kesitu enak Gampang Cacu sedeladodel Mi Mami yang mau banci kan? Eh Jey Kalau mama kamu banci mah kenapa? Dia kurang ajar ya Udah bagus tau gak kamu dipungut Diam kau Bella Jangan kamu lanjutkan Kamu punya omongan Biar ini rusak pribadi Aku akan selesaikan sendiri Tau Jey sebal Jey benci Gila-gila Mami Jey jadi gak boleh ikutan main bola Jey disuruh main boneka Biar jadi perempuan kayak Mami Makanya nyanya punya anak Sekarang ajarin tuh Jangan kurang ajar Belum aja Bagus nanti tuh anaknya habis Ya Allah Apa salah Kalau hamba ingin punya anak? Apa salah Kalau hamba ingin punya Kesadaran di hari tua Ya Allah Tunjukkan ya Allah Jalan yang benar Berikanlah jalan yang terbaik Bagiku dan Bagi anakku ya Allah Mohon maaf Pak Ustadz Kalau boleh saya yang mau ngomong Sepertinya dunia ini gak adil Pak Ustadz Terutama bagi orang-orang semacam saya Banyak orang mengatakan Banci adalah yang menjijikan Banci buat tertawaan Banci buat pandangan yang aneh Bagi orang-orang Saya Pak Ustadz Punya perasaan Dan saya punya rasa cinta Dan perlu juga untuk dicintai Pak Ustadz Apakah salah saya Pak Ustadz? Astagfirullahaladzim Kenapa bicara seperti itu? Getawihlah Jangan pernah berusaha Untuk dapat diterima oleh orang-orang secara wajar Pitrahmu lahir di dunia sebagai laki-laki Lalu Kenapa kamu Berpenampilan dan berperilaku seperti wanita? Ini kan aneh Pak Ustadz Saya dilahirkan di dunia Tidak menginginkan seperti apa yang sekarang Pak Ustadz hadapi Saya kepengen dilahirkan di dunia Sebagai seorang laki-laki Seperti mana biasanya Pak Ustadz Ya saya mengerti Ya sudah Kembali kepada Pitrah kita Jangan kemudian menyalahkan lingkungan Jangan menyalahkan keadaan dan menuntut agar orang-orang dapat menerima Sampai kapanpun sesuatu yang bertentangan dengan Pitrah manusia di dunia Tidak dapat diterima keberadaannya oleh manusia Apalagi oleh Allah Dalam Al-Quran jelas-jelas disebutkan Bahwa umat Nabi Lut diazab oleh Allah Karena menyalahi Pitrahnya sebagai manusia Coba jawab dengan jujur Apa kamu benar-benar senang menjadi banci Coba kamu pikirkan Apa Jay pernah minta diasuh olehmu Nah itu semua atas kehendak Allah Dan atas kehendak Allah pula Melalui Jay Kamu diingatkan kembali Untuk kembali kepada Pitrahmu menjadi seorang laki-laki Jay itu anak kecil Tapi sekarang dia malu Punya bapak seorang banci Dan percayalah Tidak hanya Jay Seluruh anak di dunia ini Pasti malu Jika mengetahui bapaknya seorang banci Mumpung masih diberi kesempatan Bertahubatlah Kembalilah menjadi seorang laki-laki Ustaz bagaimana caranya Ustaz Saya menjadi laki-laki seperti yang saya harapkan Pak Ustaz Subhanallah Tidak ada jalan lain Kecuali Pertebal keimanan kepada Allah Jalankan semua perintahnya Dan jahui seluruh larangannya Itu saja Terima kasih Tesy Tes Kamu dari mana aja sih Aku tuh pengen rambutku kamu rapiin Dan aku juga pengen kamu cukur Kamu mau kan cukur rambut aku Kita ketemu di salon aja ya Jangan disini Kamu kenapa sih Tes Kamu gak suka ya ketemu dengan aku Ya ketemu di salon aja Tesy Tuh bener kan Orang tua lu tuh emang banci Jai tunggu Jai Jai Jangan Jai Aduh Jai Itu kan barang-barang Mami Jai 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 sebelum Mami Jai pengen Mami jadi laki-laki Jadi Mami gak pakai pedang lagi Jai juga pengen Mami Jadi Mami gak pakai perempuan lagi Jai Kamu sekedar tahu aja nak Memang badan Mami itu laki-laki Cuman Jiwa Mami perempuan sayang Jai Tolong nak ya Tolong jangan Jai Pokoknya dia gak suka ngeliat Mami kayak perempuan Nah gitu dong Tes Tus ya Nyenang-nyenangin diri Sekali-sekali dong Layanin tuh mas Boy Ah bersih kah Iya nih Tes Kenapa sih kamu berubah sekarang Ya gak berubah mas Mas aja yang berubah Bawa mas Boy Dia tuh berubah semenjak dia punya anak Gitu deh Anak Kamu udah punya anak Tes Iya Bang kemarin kan ngadopsi Sekarang dia takut sama anaknya Dipusingin sama anaknya Mi pulang Mi Oh Jai Sini sini Baru pulang kamu Jai gak suka ngeliat Ngat Mami kerja dari salon lagi Mami harus jadi laki-laki Mami merezin umbil dulu ya Ntar pulang ya Kalau Mami gak mau pulang Jai bakar baju Mami Jai Jai Tess Aku kan belum selesai kamu rapiin Gimana sih ah Jai Kamu kenapa sih sayang Mami kan juga harus kerja Iya tapi Jai gak mau kalau Mami kerja di salon Mami harus cari kerja Seperti orang laki-laki Jai Jalan Jalannya gak gerung Jalan kayak perempuan Hei Itu lumayan laki-laki Loh Kok jadi perempuan lagi Nih bapak gue Om benar orang tuanya Jay Iya emang kenapa? Orang tuanya Jay kan banci Iya gak kayak om Bukan bapak gue kan bukan banci Udah 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 ya Jangan saling ribut ya Jay bapak mau kerja kamu sekolah yang baik ya Enggak benak al Ingat bapak ngomong ya Oke Ya om Kok gak dipucu lah Tessy Tess Cacu Tessy Kamu kok Ih aneh Kamu kok biasa pake baju perempuan Sekaru kok pake baju laki-laki Emang kenapa? Aneh aja Kamu udah kena sakit sarap Aku begini karena nurutin Jay aja Supaya Jay tidak menjadi tertawaan teman-temannya Dan lagi pula biar tau kalau aku itu sayang sama Jay Ya tapi kamu jadi kalah aneh Tessy Oh iya Tadi Mas Boy ketemu sama aku Dia bilang tadi dipesen Besok dia mau ketemu sama kamu Ma'abel Aku lagi konsentrasi soal Jay Jay lagi Jay lagi Kenapa sih Tess? Kamu tuh sekali sekalian bisa dong nyenengin diri sendiri Gak mesti mikirin Jay lagi, Jay lagi, Jay lagi Paling-paling juga besok Dia pengen hadirkan jalan sama kamu Dia pengen ngomongin yang serius Terus aku keseru ngomong apa? Kayaknya sih dia pengen Pengen minta balik lagi kali Bel Aku udah gak punya baju pebong lagi Jadi cuma karena itu doang? Hah? Ya udah Kamu besok pake baju punya aku Aku masih banyak bagus-bagus Ya Kurang lahir Ihm Atau Kurang lahir Eh, Desi Bang Baik itu mau ngomong apa sih? Desi, aku pengen hubungan kita seperti yang dulu lagi ya? Sepertinya kita gak ada hubungan lagi dan Mas kita putus aja sampai disini Kenapa? Aku masih mencintai kamu Mas, Mas Baik juga tahu kan? Di agama pun kita juga dilarang berdosa, Mas Gak usah mikirin dosa, deh Atau saat ini kamu sudah belajar ngaji sama sholat ya? Aku pengen keyakinan dari kamu aja Kamu masih mencintai aku atau tidak? Saya tidak mencintai lagi, cuma saya hanya mencintai Jai Ditik Jai, gue liat mami lo disana Lo liat dimana? Pokoknya kalau lo gak percaya, liat aja disana Udah buruk sana aja Desi Kamu gak usah memberikan saya jawaban segera Kamu pikir-pikir dulu Aku sudah mikir matang-matang Sudah aku pikirkan sebelumnya Sekali lagi aku katakan, aku tetap mencintai Jai Tidak ada orang lain Desi, aku tuh masih menyayangi emang mencintai kamu Tidak Tidak, lakian diliat orang tuh Kenapa? Tidak ada yang melarang kita, kita masih saling mencintai Atau kamu mau mencari tempat yang lebih sepi ya? Oke kalau gitu Tidak, tidak, tidak Tidak, aku bilang tidak Tidak, ayo Desi Tidak, aku bilang tidak Sebentar aja Des, ayo Tidak, Tidak, Tidak Tidak, Tidak Sebentar aja Des Tidak, Tidak Mami Jai, Jai Eh Desi Wablog Dari 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 Jai, maafin mami ya nak, mami enggak bermaksud untuk melukai hatimu Jai, ya Allah, tolonglah ya Allah, berilah kesembuhan anakku, ya Allah. Tess, Bela, gimana keadaan sih Jai? Bela, semua aku menyadari, dengan kejadian ini, karena aku yang bersalah. Shhh, kamu enggak bilang kayak itu, semua kejadian sudah ada tulisan dari sananya, bukan salah kamu, sabarnya. Tidak, Bela, aku tahu Jai, Jai malumu karena dia melihat aku sama Mas Boy, dan dia berharap aku menjadi seorang laki-laki. Tessy, 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 kamu mau bakar baju-baju itu? Kamu gimana sih? Itu yang belinya pakai duit, masa dibakar-bakarin? Gila kali? Cus, dadah dodel, jangan. Kamu jangan ngatain aku gila. Sekarang nama aku kabul. Tessy, kalau kamu punya masalah, kamu cerita sama aku. Aku kan kawan kamu udah lama. Ayo cerita, kenapa sih? Sekali lagi aku ngomong sama kamu, tolong panggil aku kabul. Aku bukan Tessy. Justru aku bangga aku bisa kembali sebagai seorang laki-laki. Aku bisa kembali ke biteraku sebagai seorang kabul. Mulai sekarang, tolong jangan panggil aku, Tessy. Panggil aku kabul. Dan kamu harus menyadari tentang kekeliruan kamu. Ngerti? Kita kan temenan. Kok kamu begitu sih? Semua orang punya jalan hidup masing-masingnya. Dan jangan harap aku supaya ngikutin kayak kamu. Tessy. 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 Dan kayaknya si Tessy udah jadi lelaki benar. Ya Allah, jangan kau hukum anakku terlalu berat. Hamba lah yang menyebabkan dia. Menerita maka hukumlah lamba jangan dia ya Allah. Ya Allah, apapun adanya anakku, aku tetap menyayangi. Dan aku akan terima apa adanya. Ya Allah, karena satu-satunya kau Jai yang menjadi harta kekayaan. Dan aku mohon kepada mu ya Allah jangan pisahkan aku dengan dia. Ternyata Mami adalah orang yang sangat mencintai aku. Kenapa selama ini aku selalu menyakiti dia? Ini Mami Jai sayang Mami. Waktu Mami banci Jai tetap saya ngamami. Boleh, aku minta satu permintaan untukmu Jai. Apa? Jai, jangan kau sebut aku Mami. Panggil aku Bapak Jai. Sekarang aku menjadi seorang laki-laki tulen Jai. Dan aku sudah tidak bekerja di salon lagi Jai. Tentunya kau tidak akan merasa malu lagi dengan teman-temanmu. Sekarang lagi aku katakan, aku jadi laki-laki tulen Jai. Bapak. Gue tuh bukan anak banci. Gue tahu kok, lu tuh emang anak banci, ya enggak? Iya. Lu tahu, benar. Iya, benar. Bapak lu emang banci. Salah. Bapak gue tuh bukan banci. Tulen tuh Bapak gue. Eh, udah pulang. Lintar, anak bapak. Baik, tut. Yuk. Tuh, sudut. Tuh, mantap. Jangan gerak kamu, Bapak-bapak capek. Tuh, terus sih. Terus, terus capek, papi. Tuh, apa? Tuh, terus. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.